PEMKAP SERANG PEMKAP SERANG HINDRASAPUTRA mengatakan poin utama dalam pertemuan tersebut ialah menanyakan mengenai keterlambatan penyaluran Siltab yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Pihaknya pun kemudian meminta kepada Bupati Serang agar dapat mencarikan solusi agar Siltab dapat disalurkan setiap bulannya kepada para perangkat desa. Menurutnya, Siltab merupakan hal yang sangat penting sekali untuk perangkat desa di Kabupaten Serang lantaran menjadi tumpuan utama mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu kami dari pengurus BPDI merasa puas atas respon daripada Bupati karena semua yang dipertanyakan dan diusulkan oleh BPDI sudah terjawab semua. Artinya kendalanya memang kami ini hanya tersendatnya komunikasi. Dan saya perhatikan bahwa dari pemerintah sendiri agar manus dan serius dalam memproteksi perangkat desa khususnya. Poin-poinnya diantaranya memang ke terlambatan Siltab, bahwa agar Siltab itu setiap bulan paling tidak minimal ya 10 tahun akhir bulan berikutnya bisa dikaitkan setiap pemerintah. Selanjutnya, ya paling persiapan kita untuk perangkat sebagai organisasi, biar lebih eksis saja. Mudah-mudahan bisa diisi langsung ke pengurus-pengurusnya oleh Bupati. Oh kalau sekarang sudah tidak ada, tidak ada. Karena kemarin terakhir kita sudah menerima di bulan Juli untuk perangkat desa dan insya Allah Agustus ini informasi dari BPKD sudah ada anggarannya dan tinggal dari desa yang mengajukan. Sudah tidak ada. Cuman kemarin itu memang ada sempat dua bulan, tapi alhamdulillah sudah ditunaikan semua oleh pemerintah daerah. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya mungkin dari stansip. Justru kita ini kan mempertanyakan, tapi intinya sudah dijawab semua oleh stansip. Dampak yang terangkat desa? Oh kalau mengenai keterlambatan ya dampak yang paling stansip ya kebutuhan hidup sehari-hari saja. Honor gitu? Hah? Honor? Iya. Kan realita di lapangan kita memperangkat desa itu macam-macam lah. Artinya variatif ya mungkin memang betul ada saja karena memang stansip itu merupakan kebutuhan hidup. Ketika memang tidak ada ya normatifnya pinjol gitu. Karena pinjol itu kan lebih mudah. Ya kan? Satu klik langsung cair. Jadi mungkin lebih memilih pinjaman ke pinjol aja. Lebih lanjut, pihaknya mengaku sangat amat puas dengan hasil audiensi yang digelar di pendopo Bupati Serang. Menurutnya sebuah yang dipertanyakan dan diusulkan oleh PPDI ditanggapi oleh Bupati Serang dan akan ditindak lanjuti. Diketahui, besaran siltap untuk sekretaris desa plus tunjangan kalah sebesar 2,7 juta rupiah. Sementara untuk besaran siltap dan tunjangan kasih dan kaor sebesar 2,3 juta rupiah. Memang banyak desa yang memang terlambat dalam proses kita ingin ini ada sebuah evaluasi bersama, duduk bersama agar penyumbatan ini bisa diminalisir. Seperti itu nanti mungkin Pak Kawar keuangnya. Masalah yang terjadi adalah penghasilan tetap dan tunjangan listrik baik kepada desa.